Tragedi di Tanah Jawa, konflik antar etnis yang mengerikan Sebelum lanjut, silahkan subscribe Sukma Projects Tepatnya tanggal 15 Juli tahun 2002, mungkin menjadi hari yang tak akan terlupakan bagi warga yang tinggal di kawasan Cakung Jakarta Timur Betapa tidak, saat itu masyarakat setempat dikejutkan dengan pertikaian hebat yang melibatkan dua etnis, Madura dan Betawi Suasana di kawasan Cakung pun sempat mencekam, wilayah ini seakan diselimuti wajah-wajah beringas penuh api dendam Berbagai senjata tajam dihunus masing-masing kelompok, pertikaian ini bermula dari keributan di kawasan Sukapura, tak jauh dari Cakung Terjadi perselisihan sesama preman dari dua kelompok etnis di tempat itu Kabar keributan pun berkembang dengan berbagai versi yang menyulut solidaritas etnis kedua kelompok Untuknya, perkelahian meluas ke kawasan Jalan Tipar, Cakung, dengan melibatkan masa lebih besar Korban tak bisa dihindari, seorang warga dari Kelurahan Cakung Barat bernama Romli tewas mengenaskan di bantai dalam tawuran itu Tercatat lima warga juga menderita luka parah Dalam situasi genting, ratusan polisi dari kepolisian Metro Jaya segera dikerahkan Tak kurang tiga satuan setingkat kompi diturunkan untuk mengatasi situasi Bahkan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Makbul Pakmanegara langsung ke lokasi Melihat gejala yang kian tak menentu, Makbul mengultimatum warga yang bertikai Jika mereka tak segera menyimpan senjata dan menyudahi pertikaian, polisi tidak segan menembak di tempat Ultimatum ini cukup efektif, sehingga ketegangan agak mereda Namun ketika kawasan Cakung mereda, situasi di jalan penggilingan memanas Keributan di kawasan ini dipicu perusahaan mobil ketua forum Betawi Rempuk, Fatloli El Munir Menurut Kepala Kepolisian Resor Metro Jaktim Komisaris Besar Polisi Idrus Gasing Kerusuhan terjadi menyusul pelemparan ke masa Madura yang akan pulang dari penggilingan kebuaran Pelemparan terjadi tepat di depan gardu FBR Ya, namanya masih emosi Mereka turun dan mengejar Kelompok FBR melapor ke Haji Fatloli Yang saat itu berada di tipar bersama kami Dia pun berangkat ke pendilingan Di tengah perjalanan ada sekelompok Madura menyerang dan merusak mobil Haji Fatloli Kata Idrus Penyerangan inilah yang menyulut kemarahan warga FBR Mereka berkumpul dan menyerang rumah warga Madura yang berada di sekitar markas FBR Bahkan, ketika masa FBR semakin banyak Mereka memblokir jalan Mendapat informasi demikian Polisi yang baru mengamankan wilayah tipar segera bergerak ke lokasi untuk mengamankan situasi Peringatan serupa saat menangani pertikaian di tipar pun dikeluarkan Masa yang bertikai diberi tenggat waktu 10 menit untuk meninggalkan tempat Hingga batas waktu yang diberikan Masa enggan meninggalkan tempat Polisi pun membuktikan peringatannya Dengan sigap Polisi anti huru haram memaksa masa mempubarkan diri dan meminta kembali ke tempat masing-masing Namun ada saja yang membangkang Sehingga polisi perlu bertindak tegas dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara Menjelang petang keadaan bisa dikuasai Tendati begitu untuk mengamankan situasi dan mengantisipasi kerusuhan susulan Polisi tetap berjaga-jaga di lokasi kejadian Dugaan penyebab pertikaian antaretnis itu pun bermunculan Diperkirakan, konflik ini sebagai akumulasi kekecewaan sekelompok masyarakat lokal terhadap warga pendatang Menurut penasihat forum komunikasi masyarakat Madura Muhammad Rawi Konflik etnis yang belakangan ini terjadi di Jakarta banyak dipicu persoalan kecemburuan sosial dan perebutan aktivitas ekonomi Perebutan lahan, paogah, dan lahan parkir Misalnya, Rawi menambahkan keributan bisa juga karena perbedaan pendapat tentang masalah yang sebenarnya tak perlu terjadi Namun, karena ada organisasi yang memayungi mereka Sehingga timbul keberanian masa Padahal, selama ini mereka bisa hidup rukun berdampingan Tak ada permasalahan Kata Rawi seakan menyalahkan organisasi masa Selain masalah ekonomi Persoalan budaya dan adat istiadat yang berbeda juga turut memberi andil pecahnya konflik etnis Ketua Badan Musyawarah Betawi Abdus Syukur menduga Perbedaan status sosial dan budaya itulah yang dimanfaatkan sekelompok orang untuk mengadu domba kedua belah pihak Kemungkinan ada yang bermain di belakang untuk menjelekkan orang Betawi Sejak dulu, Betawi hidup berdampingan dengan semua suku Rukun, dan damai Kata Abdus Syukur Namun dugaan kecemburuan sosial dan perebutan aktivitas ekonomi sebagai sumber konflik dibantah sekretaris FBR Lutfi Hakim Dia menegaskan Warga Betawi tak membenci suku lain karena kesuksesannya Menurut Lutfi Konflik etnis di penggilingan Berbeda dengan konflik etnis yang meletus di Sukapura dan meluas ke Tipar Pengicu konflik di penggilingan karena pimpinan FBR Fatloli diserang sekelompok masyarakat pendatang tanpa diketahui penyebabnya Peristiwa ini karena Pak Kiai diserang kelompok Madura Itu tak ada kaitannya dengan persoalan pala memalak di Sukapura dan Tipar Ujar Lutfi membela Sedangkan menurut pengurus rukun tetangga setempat Memang selama ini ada semacam sangkaan terhadap warga Madura Beberapa kejadian seperti pencurian Misalnya, menurut Nidun, ketua RT 03 Pedaengan Warga sering melihat pencuri berlari ke arah lapangan yang berdekatan dengan kompleks perumahan yang banyak dihuni warga Madura Orang banyak bilang katanya suku, anu, pencurinya Tapi, kami sebagai pengurus tak bisa bilang sebagai orang Madura Cuman orang sini resah Jelas Nidun, pertikaian memang sudah berlalu Namun suasana mencekam dan ketakutan diserang sempat dirasakan warga dari kedua etnis Bahkan, tak sedikit perempuan dan anak-anak harus mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman Karena itu, untuk mencairkan kembali suasana dan mencegah peristiwa serupa terulang Para pentolan kedua kelompok mengambil jalan damai Sejumlah komponen dan tokoh masyarakat dari dua etnis itu juga sempat bertemu dan mengucapkan ikrar di sebuah hotel di Jakarta untuk berdamai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!